Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kita akan belajar tentang web development ya. Kita akan coba install Laravel 10 dengan menggunakan docker desktop di macOS ya. Sebenarnya sistem operasinya menyesuaikan saja ya. Kita ke documentation kemudian di bagian installation dan Laravel docker ya. Jadi ini lebih memudahkan kita dalam install ya. Atau istilahnya kita dimudahkan dalam hal mengelola server untuk development kita. Baik itu dari misalnya versi dari php-nya, mysql-nya, ataupun redis, ataupun web server, nginx, atau apache-nya ya. Jadi nanti di dalam Laravelnya itu akan ada docker-compose.yaml ini ya. Kita akan gunakan yang macOS ya. Jadi ini kita jalankan. Ini kita copy ya. Kemudian kita buka terminal. Ini kita CD ke GitHub ya. Nah nanti rencananya akan kita taruh di sana. paste di sini. Kita namakan aplikasinya Laravel 10 ya. Bisa kita sesuaikan. Laravel 10 yang terbaru. Enter. Kita coba ulangi lagi. Karena koneksi sebelumnya timeout ya. Jadi kita coba ulangi lagi. Oke, akan full image-nya. Kita coba yang terbaru ya. Oh, sepertinya dia juga akan mendownload image atau container ya. Image untuk container isql dan beberapa server lain ya. Tadi belum kelihatan semuanya. ini masih proses download ya. Karena pertama kali. Image-nya belum ada di docker desktop kita. Proses download image container ini nanti akan kita percepat ya. Karena koneksi internet kita tidak terlalu bagus. jadi memakan waktu untuk mendownload atau nge-pull image dari container yang akan diperlukan di Laravel style kita ini. Masih proses membuat pembuatan container-nya ya. Oke, sudah selesai. Kita diminta memasukkan password dari MAC-nya. selesai. Oke. Kita masuk selanjutnya ke folder Laravel 10-nya dan jalankan vendor bin sale kemudian up. kita lihat di container-nya sekarang. Oke. Laravel 10 dibuatkan container-nya. Oke. ini running di port 80 database-nya kita cek ya. Oh, ada banyak sekali yang dijalankan ternyata ya. Laravel test 1 MySQL Redis ada selenium ada mailbit juga ada milisearch ada banyak. Jadi ini kita akses ke localhost localhost 8080 ya. Oke. ini dia. tampilan dari Laravel 10-nya ya. yang fresh kita install. ini mungkin warna gelap pernah mengikuti tema dari sistem ya. karena ini malam hari. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil install ini ya. di macOS yang sudah ada docker desktop-nya. ya. dia ada menjalankan 1,2,3,4,5,6 ada 6 container ya. Jadi kalau kita sekarang masuk ke editor text-nya new new tab aja ya. jadi dokumen GitHub kemudian Laravel 10 lalu. kita buka di install studio port-nya. ya. docker.compose.yaml ya. jadi service-nya itu ada. ada banyak. itu 2,3,4,5,6. jadi sesuai dengan container-nya ini tadi. ini seharusnya redis ini bisa kita matikan ya. bisa kita comment di sini. ini. jadi nanti jelasan kita jalankan lagi. container ini tidak di up atau di running. masuk juga mili search, mild feed, selenium. dan selenium. oh ya. tadi kelupaan untuk melakukan stop. atau memberhentikan dari container ini. dengan ctrl C ya. jadi nanti di dokernya juga di stop. semua container-nya. oke. cukup untuk proses instalasi ini. semoga memberikan manfaat. sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.